Saya lanjutkan ya. Ini sesi ketiga. Nah, ini ya. Yang tadi. Nah, yang apa? Luas keempat. Kira-kira bisa ngikutin enggak kalian? Halo. Halo. Mana orangnya nih? Bisa ngikutin enggak? Halo. 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya teruskan. Ini yang keempat ini. Jadi yang keempat ini. Yang satu ini. Dasar yang satu itu ditambah dasar yang tiga. Baru dikali Z tiga. Jadi karena panjang ini. Yang keempat ini kan panjang kali lebar. Panjangnya kan ini. Panjangnya kan yang ini. Panjang yang ini kan ini. Lebar ini tambah yang tiga. Ini kan sama dengan ini. Makanya dia ditambah dulu. Baru dikali dengan Z tiga. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelima. Sama. Setengah. Ka. Sorry. Ka tiga. Kali gamma tiga aksen. Kali Z tiga. Minus dua. C tiga. Akar Ka tiga. Kali Z tiga. Nah yang keenam. Itu berarti setengah. Gamma W. Kali Z dua. Ditambah Z tiga kuadrat. Nah nanti gaya dorong totalnya dijumlahkan. Nah itulah. Kalau yang. Kayak gini. Ada nilai C. Tapi tanahnya berlapis-lapis. Dan ini pasti ditemui. Jadi. Bukan. Bangun apa. Bangun dinding penantahan. Apa penantahan. Apa sekedar dibangun saja. Enggak. Jadi ada perencanaannya. Nah nanti. Gaya dorong ini. Itulah yang akan. Apa di. Yang akan dijadikan acuan. Untuk mencari momen lapangan. Dalam menentukan. Besaran penulangan. Itu. Nah. Kenapa harus diperhitungkan. Kenapa harus diperhitungkan. Ya harus diperhitungkan. Jangan sampai. Dua atau tiga kali. Pekerjaan. Misalnya direncanakan. Dibangun sekali. Dia longsur lagi. Dibangun kedua kali. Dia longsur lagi. Berarti. Kalau seperti itu. Berarti ada yang salah. Dalam perencanaannya. Nah itu. Yang harus dihindari. Apalagi kalau misalnya. Menyangkut. Misalnya. Kehidupan. Terutama misalnya. Nyawa manusia. Nah ini. Apa. Mengenai. Koefisien aktif. Sama koefisien pasif. Jadi. Hari ini. Itu ada. Apa namanya. Diam. Aktif. Sama pasif. Nah. Kira-kira. Dari yang ini. Dari yang aktif. Sama pasif ini. Ada yang mau ditanyain gak. Atau kurang jelas. Silahkan ditanyakan sekarang. Jangan ditanyakan lewat WA. Atau. Kalaupun kalian mau. Misalnya. Nanya soal tugas. Silahkan datang ke kampus. Kalau ke WA. Apa. Jujur saja. Saya. Saya males. Ngebahasnya. Karena di WA itu kan terbatas sekali. Penjelasannya. Jangan-jangan gak nyambung nanti. Masih mending kalau kayak misalnya. Makanya kenapa saya. Yang tadinya. Awalnya itu. Saya rencanakan dua minggu sekali ya. Tetap muka online. Ketika saya lihat lagi. Materi yang harus disampaikan. Kayaknya gak cukup. Kalau cuma ngasih kalian itu. Materi saja. Karena ini yang kayak seperti ini. Ini benar-benar harus dijelaskan. Benar-benar harus dipahami. Nah. Makanya kalau misalnya. Kalau mau menanyakan soal tugas ya. Silahkan datang ke kampus. Kerjakan dulu. Nanti datanglah ke kampus. Nah. Nanti baru saya ini. Tapi kalau di WA. Apa. Itu terbatas sekali. Takutnya nanti saya menjelaskan apa. Atau bahasanya apa. Nanti kaliannya yang gak nyambung. Kalau lewat WA. Nah. Kira-kira untuk materi yang pertemuan ini. Ada yang mau ditanyakan. Atau masih bingung. Lebih baik nanyanya sekarang. Daripada lewat WA. Ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang mau ditanya. Renaldi. Ada yang mau ditanyakan gak. Ada siapa nih. Ada si Silia. Ada Benisa Putra. Ada Krishna Bayu Perdana. Ada Rafi Putra. Nah dari yang lima ini. Ada yang mau ditanyakan gak. Kalau gak ada. Ya gak apa-apa. Kalau gak ada. Berarti ya. Mungkin masih bingung. Coba dulu. Kan. Biasanya. Masalah itu. Atau kebingungan itu. Kalau sudah dikerjakan soalnya. Nah kalau sudah dikerjakan. Misalnya bingung. Ya silakan. Ya apa. Misalnya nih ya. Kalian sudah ngitung KA1. Pasti misalnya pas mau ngitung. Kayak diagramnya. Itu kebingungan. Oke. Nah silakan datang ke kampus. Nah di kampus pun. Itu. Kalau saya itu sampai jam 6 itu. Atas setengah 6 itu. Hari Senin ya. Hari Senin itu sampai jam setengah 6. Itu ya. Nah itu silakan ke kampus. Atau misalnya kalian kan bekerja. Nah siangnya. Itu. Pas istirahat siang. Ya silakan ke kampus. Itu saya apa. Kalau lewat WA. Itu agak sulit. Saya menjelaskannya. Ya. Oke. Ada yang mau dibahas enggak? Di sini. Mengenai materi hari ini. Atau kerjakanlah dulu ya. Ini sama yang ini. Ini ada soal yang keempat. Ini kan. Kan ini tinggal masukkan saja kan. Sama. Coba dicari yang Y-nya. Cari sendiri yang Y. Pakai tadi. Sama seperti ini. Mana tadi. Bukan yang ini ya. Yang Y tadi. Ini ya. Nah pakai ini. Tuh. Nah. Kalau enggak ada. Ya ini. Ada permasalahan kuliah. Kalau enggak ada masalah. Enggak ada yang mau ditanya ini. Silakan. Masalah kuliah yang ditanyakan. Ada permasalahan kuliah. Ada permasalahan apa. Oh ya. Ada satu yang mau ini. Saya ini ya. Kalau melihat di sini. Kalau misalnya. Ini kan kemarin itu. Banyak yang. Apa. Kayak misalnya. Keterlambatan. Pembayaran. Kalau misalnya. Terlambatan baik bayar. Silakan komunikasikan dengan PA-nya. Jangan diam saja. Misal. Uangnya belum ada. Sampai. Misalnya. Batas waktu yang sudah ditentukan. Universitas. Nah. Kalau misalnya. 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 Batasnya misalnya tanggal 30. Tapi kalian. Ada uangnya misalnya tanggal 5. Atau sebulan lagi. Misalnya ada uangnya. Silakan dikomunikasikan. Karena. Berarti nanti. Soalnya gini. Kalau misalnya kalian. Ngelapor. Bu. Saya. Apa. Belum bisa bayar sekarang. Dan nanti kan. Saya. Bisa sebagai PA. Atau Kaprodi. Nanti. Ngelis. Daftar nama. Siapa saja. Yang ini. Apa. Yang akan telat bayar. Nah itu. Nah. Terus. Kalau misalnya. Ada kesulitan. Mengenai. Atau pembayaran. Atau perkuliahan. Nah. Saya sarankan. Jangan diam saja. Kalaupun misalnya. Oh. Saya mau. Apa. Saya mau SO dulu. Kan. Tetap dikomunikasikan. Jangan diam saja. Karena. Apa. Jadi. Permasalahan kalian. Itu kan. Bisa diketahui. Oke. Ada lagi. Ada yang mau didiskusi. Nggak ada. Ini. Cecilia. Beni. Yang masih ada. Krishna. Renaldi. Sama Rafi. Ini. Nggak tahu. Apa online saja. Orangnya ada atau enggak. Oke lah. Ini. Kalian berlima. Saya minta. Itunya. Apa. Yang empat tadi ya. Empat. Soal tadi. Tolong dikerjakan. Tuh ya. Nah. Itu. Satu minggu. Oke. Satu minggu. Dari hari ini. Berarti minggu depan. Minggu depan itu tanggal berapa ya. Kita bulan Maret ada libur enggak? Bulan Maret ini ada libur kalau enggak salah. Tanggal 9 ya. Tanggal 11 bu. Tanggal 11 ya libur. 11 itu hari apa ya? Hari Kamis. Hari Kamis ya. Oke. Isra Mi'erat. Oh ya. Nah. Tolong dikerjain yang empat tadi ya. Nanti. Ini kalian berlima ya. Kalian berlima ya. Silahkan kerjasama berlima. Yang penting kalian paham ya. Karena gini. Nanti di mata kuliah pilihan di semester tujuh. Itu ada mata kuliah apa? Apa namanya? Mini proyek. Mini proyek. Karena itu syarat kalian untuk skripsi. Oke. Kalau enggak ada lagi yang mau dibahas. Oke. Ini saya apa. Ini aja. Sampai di sini aja materinya. Saya harap materi hari ini bisa membantu ya. Terutama misalnya untuk kasus-kasus tanahnya. Selain tanah pasir. Kemudian tanahnya berlapis-lapis. Nah. Yang tadi ya PR. Terutama yang soal yang keempat. Tadi kan tinggal kalian masukin saja. Angkanya tinggal dimasukin saja. Itu kan sudah. Jalannya luas. Cara mencari luasnya kan itu sudah ada. Tolong diselesaikan. Oke. Terima kasih. Sudah hadir ya. Di perkuliahan hari ini. Sampai tiga link. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.